kita bahas soal matematika jadi teknik belajarnya nanti kalau soal tayang boleh di pause coba kerjakan secara berbeda sendiri para nanti lihat pembahasan seperti ini pesan berikut yang senilai dengan 32 per 54 ini kita cari dulu ya 32 dengan 54 berapa pb-nya kita bagi 2 sama-sama bisa dibuat 16 dan 27 terus 2 lagi kalau tidak bisa sama-sama dibagi angka-angka di sebelah kiri 2-7 2-2 2-2 lagi 2-2 itu batu dibagi 3 dan bisa dibagi 2 lagi oke jadi fpb-nya yang diberikan cuma angka 2 jadi nanti kita dibagi 2 per 2 soal dengan 16 per 27 jadi c kalau angka nomor 2 membandingkan pecahan ini kita kali silang 10 x 15 150 16 x 8 8 4 128 150 seharusnya lebih besar dari 128 16 x 3 48 14 x 5 70 seharusnya 48 kurang dari 70 15 x 6 90 12 x 2 4 itu 48 24 28 8 ya jadi mesti kurang dari ya benar kalau 12 dengan 13 dengan 12 itu 26 13 156 15 x 10 150 mestinya 150 6 itu kurang dari 150 jadi jawaban C oke nomor 3 ini kita kali 7 makin dalam kurang dulu 108 x 72 180 terus kita kali 4 dibagi terus 60 bagi 3 hasilnya 20 terus terlukan yang perkalian ya 18 x 4 itu 720 dikurang 20 jadi hasilnya 720 ya ah ya oknya jadi yang dalam kurung dahulukan kalau tidak dalam kurung ini kita dahulukan perkanya atau pembagian baru kita lakukan penjubahan atau pengurangan ya selanjutnya taksiran ya taksiran 24 x 6 kurang 100 10,2 itu hasilnya kan 4 4 kurang 0 4 2 kurang 1 1 jadi 14,4 itu sekitar seharusnya 14 tapi kalau kita bulatkan masing-masing 24 x 6 ditaksirnya jadi 25 dikurang 10 komoditas jadi 10 itu hasilnya 15 nah pilih yang 14 atau 15 kalau taksiran itu lebih besar ya oke nomor 5 ini taksiran lagi 100 ke ratusan terdekat jadi kalau 192 itu ditaksir sekitar 200 ya 311 itu ditaksir ke 300 karena 192 ini puluhannya 9 di atas 1 x 5 jadi naik 1 ratusan kalau 311 itu puluhannya 1 jadi tetap ratusannya tidak berubah kalau 2 x 3 itu 6 0 nya tambah ada 4 jadi 60 ribu gitu ya nah kalau nomor 6 yang terjadi di antara 100 dan 200 kalau 100 itu 10 nah yang 200 ini paling dekat itu setelah 200 itu berapa kuadrat sekitar 15 kuadrat 25 karena sebelum 15 itu 14 kuadrat 196 13 kuadrat itu 169 lalu 12 kuadrat itu 144 11 kuadrat sama dengan 121 jadi 121 144 169 169 A yang kuadrat di antara 100 200 ya kalau ini dalam kurung kita nomor 7 kita dimakan 4 kuadrat 16 tambah 30 terus 2 kuadrat itu 4 langkah 36 6 bagi 3 nah 6 bagi 3 nya dahulu kan 16 tambah 30 46 kali 4 6 bagi 3 2 46 kali 4 4 2 4 16 tambah 2 tadi 18 18 kurang 2 jadi 182 cek faktor 5 dari 34 faktor 5 kita bikin faktor bagi 2 karena bilang kenapa pasti bisa 17 17 itu prima jadi faktor 5 dari 34 adalah 2 dan 17 selanjutnya KPK dari 20 dan 40 karena selesai peringangan genap kita bagi 2 dulu 20 bagi 2 10 40 bagi 2 20 terus bagi 2 lagi sama-sama genap 5 dan 10 bagi 2 lagi 5 dan 5 nah selanjutnya 5 ini sama-sama bisa dibagi 5 jadi kalau KPK seluruh bilangan di sebelah kiri ini itu dikali jadi 2 kali 2 kali 2 kali 5 itu berarti sesetukan saja 2 kali 2 4 2 kali 5 10 4 kali 10 hasilnya 40 B saatnya FPB 18 dan 30 ini sama genap bisa dibagi 2 9 dan 15 karena bilang ganja tidak bisa dibagi 2 terus pilih setara 2 itu 3 9 bagi 3 3 15 bagi 3 5 ini tidak ada lagi yang faktor persekutuan jadi habisin saja sampai 1 sama 1 jadi yang dilengkaran 2 sama 3 FPB jadi 2 kali 3 itu sama dengan 6 nah kalau nomor 11 ini hitung panjang pensil hitung panjang pensil kalau kita zoom ini ujung hitam ini kita harus hitung sampai ujung hitam itu sekitar hampir 12 kurang 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 11 mililiters tapi lewat lewat dari 11,5 jadi ya 12 ya C nah kalau ini untuk mengukur badan namanya timbangan tapi ini semua timbangan kalau yang C ini untuk di pasar di pasar sembako di pasar kayak sayur nah kalau ini bisa untuk beras kalau ini biasanya untuk yang lebih akurat kayak emas fisika jadi ini semuanya neraca tapi yang khusus untuk berat badan karena bisa di injek yang 13 ini banyak segi banyak ya lebih dari 4 sisi itu yang B ini kan sudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kalau 14 ada segi banyak mempunyai 5 5 itu basenatinnya itu pentagon kalau hexagon itu segi 6 hepta itu 7 okta itu 8 kalau kalau bersegi panjang ini rumus 2 kali panjang tambah lebar panjang 9 lebar 4 jadi 9 tambah 4 13 2 2 x 13 itu 26 C keliling persegi 24 persegi itu 4 kali sisi jadi 4 kali berapa 24 24 kali 4 6 kalau luas itu rumusnya sisi kali sisi 6 kali 6 hasilnya 36 cm persegi nah ini nyari luas segitiga keliling itu yang diketahui sama 2 sisi kalau jadi 2 sisi ini totalnya itu 130 tambah 120 250 nah 250 tambah berapa 300 jadi 300 250 nah jadi sisi ketiga ini itu tinggi segitiga 120 itu alasnya luas segitiga alas tinggi berarti 2 120 kali 50 bagi 2 12 bagi 2 6 6 kali 5 60 kali 50 6 kali 5 30 0 tambah 2 jadinya 3000 kalau 18 ini hubungan 2 garis pada lintasan kereta api adalah 2 garis pada lintasan kereta api ya kayak ini 2 garis pada lintasan kereta api kan kirinya itu mestinya sejajar tapi kalau antara ini misalnya garis A dan garis B tapi kalau ada garis ketiga yang C atau D itu ini nanti sebenarnya berpotongan nah itu tergantung tapi kemungkinan ini kalau 2 itu kayaknya kiri aja jadi sejajar jadi sejajar itu definisi arahnya sama sosial kekiri kanan kalau musuh harus hadap itu kalau A sehadap dengan E bukan B kalau E itu sama A kalau jadi ini benarnya B itu mestinya dengan F ini membaca tabel statistik 20 yang paling banyak menjunjung pada bulan Mei itu angka yang paling banyak 5 itu jadi si Fina kalau yang paling sedikit angka paling kecil ini kan angka 1 Cita dan Edo jadi ada 2 siswa oke kalau ini penjualan paling banyak caranya paling tinggi bulan paling tinggi 45 yaitu di bulan Juni kalau ini banyak setiap sudut segi 4 beraturan nah ini contohnya segi 4 beraturan itu persegi kan ada 4 sisi 4 sisi sama-sama siku siku 90 derajat oke yang C ini 2 sidut ini segitiga 35 dan 125 kalau ditotalin itu hasilnya 160 derajat jadi kalau dalam segitiga itu totalnya 180 nah jadi udah tahu 2 nya 160 sisanya kurang 180 kurang 60 jadi 20 derajat itulah sebesar sudut C oke nomor 25 ini sudut lancip trakesin sama kaki nah yang lancip itu berarti yang kakinya ini 52 kanan kiri sama kaki nah berarti ini nanti yang tempul ini bakal sama jadi yang paling dekat itu totalnya 52 tambah X harus 180 jadi kurangin 180 kurang 52 itu hasilnya 128 ya yang C oke habis yang ganda ini kita ke isian singkat 24 ke 30 cari FB 24 dan 30 ya itu 24 dan 30 sama-sama genap bagi 2 ya 12 15 bagi 2 lagi 6 15 2 lagi 3 15 15 bukan genap jadi gak bisa bagi 2 lagi bagi ganjil lah pira prima pertama ganjil 3 1 5 bagi lagi 5 sama 1 1 jadi yang meningkat 2 sama 3 ini FB 2 kali 3 6 jadi bagi dengan 6 per 6 24 bagi 6 4 30 bagi 6 5 nah jadi bentuk bacaan penyaksudana 4 per 5 oke nomor 2 hasil taksiran 122 kali 137 ke puluhan terdekat 122 puluhannya itu kita lihat satuannya karena 2 itu di bawah 5 jadi 120 taksiran ke puluhan dari 122 kalau 37 lihat satuannya 7 di atas 5 jadi naik puluhannya dari 3 jadi 4 naik 1 kalau 19 itu satuannya 9 naik karena di atas 5 naik 1 jadi 20 nah 120 kali 4 ini jadi kita kaliin 120 120 120 4 itu hasilnya nanti 12 x 4 48 ya 0 nya tambah 2 4800 bagi 20 hasilnya 240 ya oke ini nyari KPK dan FPB ya 24 dan 40 ya karena sama genap bagi 2 12 20 2 lagi 6 dan 10 bagi 2 lagi 3 dan 5 terus 3 1 5 terus 5 1 1 jadi FPB KPK nya semua yang ada angka kiri ini 2 nya ada 3 2 x 2 x 2 x 2 terus 3 x 5 2 x 2 x 2 ini 4 2 x 3 6 jadi 4 x 6 24 24 x 5 120 FPB itu 2 yang di lingkarin aja ini kan ada 3 yang di lingkarin 2 semua jadi 4 x 2 8 KPK 124 dan 40 itu 120 FPB 24 dan 40 itu 8 ya ini pembulatan kesatuan kesatuan per nilai tempat per puluhannya karena dia 8 lebih dari 5 jadi naik 1 dari 1 5 kilo banyak sisi pada hexa hexagon itu adalah 6 luas persegi yang panjangnya 5 berarti 5 x 5 25 karena luas persegi itu sisi kali sisi buku keliling 88 lebarnya 19 nah kalau keliling persegi panjang itu panjang tambah lebar jadi 88 sama dengan 2 kali berapa berarti kita bagikan 88 berarti 2 44 nah 64 itu jumlah dari panjang dan lebar panjangnya belum tahu lebar 19 nah 19 tambah berapa jadi 44 jadi 44 kurang 19 itu sama dengan 25 oke kalau ini hubungan kedua garis ini berpotongan di satu titik oke kalau ini susah paling tinggi badan banyak susah memiliki badan paling tinggi paling tinggi 135 itu ada di antara 4 dan 2 ya 3 orang ya ini baca grafik di agar batang kalau nomor 10 ini segitiga siku-siku di A B nya ini 37 kalau siku-siku pasti 90 nah siangku tambah 37 100 127 isi yang ketiga yang C nya itu berarti 180 kalau 27 7 25 jadi C itu 53 derajat oke kalau ini soal cerita taman memiliki 260 hias satu yang kuning 5 detik hijau tiap 6 detik jadi KPK 5 dan 6 itu 30 detik itu bersama-sama terus pertama kali 21 30 untuk yang ketiga kedua tampunya bersamaan ketiga kalinya 30 nah yang pertama kali pukul berapa 30 detik ini kan sama dengan setengah menit jadi kalau ini yang ketiga kita itu mundur jadi 21 30 dikurang 0 0 30 nah ini nanti 30 ini 0 0 pinjam 1 menit jadi 29 21 29 ini yang kedua bersamaan nah jadi kurangin lagi 30 detik yang pertama jadi pukul 21 lewat 29 menit 0 detik ini yang pertama bersama-sama kedua lampu itu selanjutnya bolu 30 42 risol dibagikan sama banyak ini nyari FPB kasus soal kayak ini jadi kasus sama genap bagi 15 bagi 2 jadi 30 bagi 21 42 21 kasus ganjil bagi 3 loop pertama yang ganjil 5 dan 7 5 1 7 7 itu 1 1 jadi FPB nya yang dilakukan cuma 2 sama 3 jadi 2 kali 3 itu berlari mengelilingi lapangan berbentuk persegi panjang panjang 22 dikelilingi sebanyak 3 kali 3 kali keliling berarti 3 kali keliling hasilnya 228 meter 3 kali berapa hasilnya 228 itu berarti 228 bagi 3 76 meter nah keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar panjangnya udah tahu 22 ya nah ini 76 2 kali berapa hasilnya 76 berarti 76 jangan lupa kita bagi 2 38 nah 38 itu hasil penjumlahan 22 sama berapa tuh nah jadi lebarnya itu kita kurangin 38 meter kurang 22 meter hasilnya 16 meter nah kalau nomor 4 ini jadi itu ya jadi kita jarak tempuh itu jumlah keliling dikali kelilingnya jadi kita bagi dulu 228 bagi 3 jadi 76 76 kelilingnya keliling persegi panjang 2 kali 4 jumlah panjang dan lebar panjangnya 22 lebar yang belum tahu nah 76 bagi 2 dulu 38 38 itu panjang sama lebar 22 tambah berapa 38 jadi kurangin 38 kurang 22 16 16 meter lebar nah kalau 64 persegi panjang 24 meter kurang lebih kayak gini 24 meter persegi kan sisinya sama semua di lahan tersebut ada kolam yang berbentuk segitiga sama sisi segitiga sama sisi panjang alas segitiga ini nah kalau kita zoom alas 6 meter tingginya tinggi segitiga 4 meter jadi luas di luar ini kita kurangin dulu luas persegi dikurang sama luas segitiga sama sisi tadi nah segitiga sama sisi luasnya itu alas sekali tinggi bagi 2 6 meter kali 4 meter itu 6 bagi 2 3 3 kali 4 12 meter persegi kalau luas perseginya ini 20 sisi kali sisi 24 kali 24 hasilnya 576 nah jadi tinggal kurang dicemplungin 576 kurang 12 hasilnya 4 6 5 5 5 64 meter persegi nah ini buat diagram batang ya jadi kita data dulu data dulu beratnya dari angka paling kecil 34 ada gak lebih kecil dari 34 periksa dulu ya ada gak ada ya jadi berat dalam kilogram kita buat juga frekuensi ya frekuensi beratnya itu paling kecil tadi oke 34 lepas itu 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 sama 44 ya nah kalau 34 ini sakat ini 34 kita pakai terus aja dulu ya 34 dengan kiri ya 34 lepas itu 35 38 37 34 38 37 44 habis itu 40 38 40 40 38 40 34 44 34 44 38 habis itu 41 38 41 41 38 41 36 40 36 36 40 36 40 40 40 40 43 42 42 42 nya 2 lagi ya habis itu 39 36 36 39 36 37 43 nya 2 jadi ini 34 ada 3 35 ada 1 orang 36 nya ada 4 orang 37 nya ada 2 38 nya 4 orang 39 nya 2 orang 40 nya ada 4 orang frekuensi nya berapa orang ya orang siswa ya satuannya ini 41 tadi ada 2 orang 42 ada 3 orang siswa 44 ada 2 orang siswa benar gak nih totalnya 3 1 8 8 10 14 16 20 22 25 28 30 3 kali 10 ya 3 6 9 10 oke berarti benar jadi yang paling tinggi itu frekuensinya frekuensi paling tinggi ada 4 frekuensi paling dikit ada 1 ya jadi kurang lebih ya kita bikin lah batangnya nih ya dia ada angka 4 3 2 1 ini siswanya berapa ada berapa siswa terus kita buat rentuk sumbu iknya itu berat badannya berat badan tadi dalam kilogang jadi dari 34 34 ada 3 ada 3 orang ini 34 habis 35 ada 1 orang 36 ada 4 orang 37 ada 2 orang 38 ada 4 orang 39 tuh ada 2 orang tuh 2 ya 40 ada 4 orang ini gitu ya tanpa mister juga bisa ya jangan jadi alasan gak ada mister 41 ada 2 orang ya nih 41 ya 42 itu ada 3 orang 41 42 43 ada 3 orang juga 44 ada 2 orang tuh jadi ini ya grafiknya ya walaupun gak pada mister yang penting sejajar ya ya kira-kira aja lah ya frekuensi 2 orang ini ada mungkin beratnya 4 ini semoga ulangan harinya dapat 100 semua ya jangan lupa nanti like dan subscribe dan share ke teman-temannya dadah ke teman-temanker ke teman-temanker ke teman-temanker ke teman-temanker selamat menikmati